Assalamualaikum, hai semuanya, balik lagi di channel aku Nia Di video kali ini aku bakal ngeracunin kalian Makeup yang selama 2018 ini udah jadi favorit aku Sebelum ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe Subscribe dulu dan tekan tombol bell Agar kalian dapet notifikasi kalau aku ada video baru So, let's get started! Dan ini adalah 10 makeup Top makeup aku selama di 2018 Tapi gak ngerti nanti bakalan 10 atau lebih Aku gak ngerti karena aku tuh susah banget untuk memilih Merangkum jadi 10 itu susah banget Jadi yaudah pokoknya aku berniat untuk ngasih 10 bocoran makeup terfavorit Tapi kalau ada lebihnya ya harap maklum Nah yang pertama adalah skincare Jadi singkat cerita aku tuh sebenernya gak pernah ada masalah pada kulit wajah aku Kayak jerawat gitu tapi gak ngetahu kenapa di akhir-akhir kuliah Aku tuh banyak banget jerawatnya di daerah kening gini Mungkin karena aku stress atau apa dan aku udah kemana-mana Aku udah ke dokter dan kemana-mana Emang sembuh tapi nanti kambuh lagi kayak gitu Terus akhirnya aku menemukan produk skincare dari Paula's Choice Produknya itu satu set gitu ada tiga Sebenernya ini gak segede ini sih Ini yang full size dan sedangkan ini yang travel size Nah pertamanya aku beli yang travel size ini Isinya ada tiga macem Jadi kayak tiga macem gini Tapi ukurannya semuanya seperti ini Dan itu dia ada blemish treatment Dia kayak total jerawat gitu Jadi kita makanya kalau pas kita jerawatan Jadi kita total-totalin aja di jerawat kita Kemudian produk yang keduanya adalah cleanser Jadi ini kayak cuci muka gitu loh Kayak facial foam biasa Dan ini adalah exfoliant Dan ketiga ini aku makanya Yang pertama aku pakai cleanser dulu pastinya Jadi aku cuci muka sebersih-bersihnya Kemudian aku pakai exfoliant ini Dan aku pakai blemish treatment Dari produk ini aku bener-bener bisa mengurangi Banyak banget jerawat yang ada di wajah aku Dan akhirnya aku lepas exfoliant ini Karena dia ini memberikan efek kayak Jadi kulit wajah kita itu lebih breakout gitu Karena memang dia keras banget sih menurut aku Akhirnya ini setelah berkurang banyak jerawat aku Ini aku tinggal Aku tetap pakai yang cleanser Dan kalau sewaktu-waktu Misalkan ada masa menstruasi atau gimana Pasti aku ada jerawat tumbuh gitu Aku totalin pakai blemish treatment ini Oke yang kedua tetap masih di skincare Aku pakai produk dari Kiehl's Nah produk yang pertama dari Kiehl's adalah toner Ini kayak toner jerawat gitu Dan ini tuh menyempurnakan Segala rangkaian Paula's Choice ku tadi Dan ini bikin aku sama sekali gak ada jerawat Sama sekali Kalau yang di Paula's Choice itu Aku masih ya berkurang banyak Tapi masih ada sering-sering tumbuh gitu Tapi kalau ini bener-bener udah full rata Muka aku gak ada jerawat sama sekali Jadi ini magic banget Nah ini cara aku pakainya Setelah aku bersihkan muka pakai cleanser Jadi bener-bener udah bersih Baru aku pakai toner ini Kemudian aku baru pakai rangkaian makeup sehari-hari Dan aku beli ini Sengaja beli travel size Jadi kayak aku tuh Emang kalau untuk skincare Aku bakalan beli yang travel size Travel size aja Karena aku takut enggak cocok Dan kalau memang udah cocok Aku beli yang full size Seperti yang ini Aku beli dia 40 mili Dan ini murah banget Ada yang jual 75 ribu Ada yang jual 50 ribu Jadi tergantung online shopnya Berikutnya tetap dari Kiehl's Aku beli nyobain produk Wajah yang ini itu Kayak untuk anti aging gitu loh Jadi aku mikirnya gini Wajah kita itu investasi kita ke depannya Jadi kalau gak kita rawat sedini mungkin Nanti 10 tahun 20 tahun kemudian Kita bakalan nyesel gitu loh Kenapa gak dari dulu aja Karena untuk kayak wajah kita harus tetap sehat Tetap bagus Itu gak butuh waktu yang sedikit Pasti membutuh waktu yang dalam jangka panjang Nah ini aku beli juga coba yang travel size semuanya Bener-bener kecil banget Dan ini murah-murah gitu Ada yang 75 ribu, 95 ribu Nah yang pertama adalah serum untuk mata Dan juga krim untuk mata Yang warna ungu ini adalah serum untuk mata Kemudian yang orange ini Dia untuk krim di mata juga Dan dua-duanya ini fungsinya hampir sama Yaitu dia untuk mengurangi kerutan Terus mengurangi garis-garis yang ada di mata kita Kemudian untuk yang dua ini adalah rangkaian untuk seluruh wajah Yang pertama dia berfungsi untuk mengurangi garis-garis yang ada di wajah kita Dan yang kedua ini adalah dia berfungsi untuk mengurangi kerutan dan juga mengurangi pori-pori Jadi rangkaian sebanyak ini aku pakenya itu malam hari Karena ini tuh efeknya kayak di kulit kita tuh minyakan banget gitu loh Jadi aku kurang nyaman kalau misalkan aku pakai pagi hari Jadi aku pakainya malam hari sebelum tidur dengan kondisi wajah yang sudah bersih Oke yang ketiga aku bakalan ke complexion Foundation dari Dior Skin Forever Ini tuh foundation yang sering aku pakai Kalau aku lagi ada acara yang penting gitu Kayak misalkan ada wedding Terus ada kayak acara-acara yang membutuhkan make up tebel Karena ini finishnya itu dia lebih coverage banget Tapi efeknya dia juga flawless Nggak caking, nggak cracking, nggak patchy Pokoknya ini bagus banget Dan aku pakai yang shade 021 Kemudian yang keempat Oke yang keempat ya Satu, dua, tiga, empat Tetap di complexion adalah foundation dari Hourglass Ini tuh foundation yang bener-bener kecintaan aku Karena apa? Dia bisa dipakai setiap hari juga Jadi dia efeknya tuh ringan dan gampang banget di build up Nah kalau misalkan kalian pengen make up yang tipis Pakai tipis bisa Terus kalian pengen yang lebih tebel juga bisa Dan kalau ini dipakai tipis Itu tuh muka aku tuh kayak flawless Terus bagus banget deh Apalagi herannya Aku kalau kayak buat selfie, foto di kamera Dengan pakai Hourglass ini Wajah aku tuh kulitnya tuh bisa kayak bagus Nggak ngerti ya Karena apa? Karena memang aku cocok sama warna yang warm ivory ini Atau memang dia foundationnya itu Warnanya nyatu sama kulit aku Jadi kulitnya tuh kayak bisa sehat Kenyal, bagus banget Oke yang kelima Tetap dari complexion Aku pakai CC cream dari It Cosmetics Ini tuh bener-bener definisi Your skin but better Bener-bener Kayak kulit wajah aku Tapi dia lebih bagus gitu loh Jadi ini bagus banget Ringan, super ringan ya Karena dia memang CC cream Jadi seringan itu Dan warnanya juga aku cocok banget Aku pakai yang warna light Oke selanjutnya adalah primer Dari MAC Oh no ini moisturizing kali ya Bukan primer Jadi waktu itu aku ngaco banget beli Aku pengen beli primer Tapi aku nggak ngerti beli primer kayak apa Akhirnya aku nemu si MAC strobe cream ini Dan aku nggak ngerti efek dia itu apa Ternyata dia itu kayak moisturizing gitu Jadi dia menghidrasi wajah kita Dan efeknya itu glowing banget parah Sehat Bagus banget Dan aku paduin sama hourglass ini Itu ah bener deh Dua perpaduan yang sangat bagus banget Karena nggak ngerti kenapa Kalau aku pakai hourglass Sebelum itu aku pakai MAC strobe cream ini Hasilnya tuh udah bagus banget Flawless wajahku kayak sehat Dan aku ini emang beli yang kecil banget Ini 6 mili Dan ini murah banget Cuma 50 ribu Kalau full size-nya itu bisa sampai 250 sekian gitu Aku lupa Karena ya itu tadi Aku kalau coba-coba makeup Dan dia ada yang travel size Lebih baik aku pilih yang travel size aja Dan ternyata ini bagus banget Oke yang ketujuh adalah Kita tinggalkan complexion Kita ke blush on dari Nars Yang shadenya adalah orgasm Dan ini udah pernah aku review di videoku sebelumnya Nanti linknya bakalan aku tulis di description box Ini aku suka banget Sesuka itu Karena dia bener-bener bagus banget Ini tuh kayak liquid blush on Jadi kayak kita pakainya sebelum pakai bedak Dan ini gak ngegeser foundation sama sekali Bahkan kalau kita kelupaan pakai bedak duluan Ini juga gak ngegeser bedak Jadi aku cinta banget sama ini Dan warnanya tuh bagus banget Kemudian yang kedelapan adalah Kemata Maskara Ini adalah maskara dari L'Oreal L'Oreal L'Eyes Paradise Ini kayak udah gak rahasia lagi Kalau maskara ini adalah maskara ter-the-best di 2018 Aku sesuka itu sama maskara ini Kemudian kesembilan adalah Aku mau ke alis Ini adalah Maybelline Brow Precise Fiber Volumizer Ini bagus banget parah Ini bikin efek alis kita itu lebih drama Lebih kayak natural banget Tapi kayak bener-bener ada Rambut alis kita itu kayak nyata gitu loh Dan ini aku suka banget Suka sesuka itu setiap hari aku pakai Oke sampai ke 10 Tapi sebenarnya ini gak 10 Karena masih ada beberapa Jadi maafkan aku Kayaknya ini gak 10 Tapi yaudahlah Kesepuluh adalah ini Eyeshadow Dari Urban Decay yang Backtalk Ini aku suka banget Kenapa? Karena dia warnanya tuh cantik-cantik banget Jadi warnanya tuh lucu Ada warna pink, merah Terus ada warna coklatnya juga Dan yang paling aku suka adalah dia Sepaket sama si blush on Dan juga highlighter Jadi kalau misalkan kalian butuh make up Dari mata Blast on Bisa kayak serasi gitu Ini adalah pilihan yang bagus banget Dan tepat banget Kalian harus pilih ini Dan ini pigmentasnya bagus Terus gampang banget di blend Pokoknya ini Bagus banget Oke ternyata udah 10 aja Tapi aku tetap masih punya 3 produk yang lainnya Yang pertama adalah dari lipstick ya Aku selalu pakai dari BLP Karena dia itu sebagus itu Dan ini biasanya aku ombre gitu Di antara 2 warna ini Ini yang warna Butterfudge Dan juga Burn Cinnamon Jadi aku ombre yang luarnya dari Butterfudge Dan yang dalamnya tuh dari Burn Cinnamon Aku suka banget sama ini Karena dia bener-bener Gak bikin bibir aku kering Dan juga tahan lama Dan pokoknya aku suka banget Tapi sayangnya si BLP ini Dia warnanya terbatas banget Dan belum ada warna baru Jadi aku harap di 2019 BLP bakal mengeluarkan warna baru Dan masih di area lipstick Ini adalah lip gloss dari Fenty Beauty yang gloss bomb Ini aku sesuka itu Sebenernya aku gak terlalu suka sama lip gloss Karena bibir aku ya Tau sendiri lah ya Udah tebel segini Dan kalau pakai lip gloss Bakalan semakin kayak Uhhh Kayak jeding gitu Semakin mencolok gitu kan Tapi kalau pakai lip gloss ini Dia kayak enggak seperti Apa ya Kayak warnanya tuh Bagus banget Terus dia juga Enggak ngebikin efek Kayak makan gorengan Yang kayak berminyak banget Itu enggak Dan aku suka banget Dan dia ada kayak Butiran-butiran glowingnya gitu Tuh cantik banget Aku suka banget sama Fenty Beauty ini Dan yang terakhir adalah Wajib di 2018 Highlighter Karena Sewajib itu Highlighter ini Dan ini dari The Balm Yang Mary Lou Ini aku suka banget Karena dia warnanya Cantik Lembut Dia gak terlalu yang Kayak mencolok gitu Aku gak suka Highlighter yang warnanya tuh Kayak terlalu Kayak Apa ya Kayak lampu disco gitu Itu aku gak suka Ini warnanya Lembut banget Dan Warna kulit gitu Yang ini Terus dia Kayak glitternya tuh Gak terlalu yang mencolok Terus warnanya juga Cocok banget Sama tone warnaku Dan aku suka banget Bener-bener parah Oke Dan itu semua adalah Make up yang aku belanjain Di 2018 ini Dan Semuanya Reviewnya bagus Banget Sebenernya ada beberapa Make up yang Tapi dia B aja Jadi aku gak Masukin ke 10 Besar ini Meskipun ada 10 plus plus Jadi 13 Dan Terima kasih Untuk kalian yang sudah menonton Semoga bermanfaat Dan Jangan lupa Like Comment Share Dan juga Subscribe channel ini Sampai bertemu Di videoku selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum Sampai jumpa